Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial smartphone tanpa menggunakan box flashing maupun dongle Oke teman-teman semuanya, disini aku ada Android Samsung Galaxy J4 atau Galaxy J400F Jadi handphone ini kasus awalnya adalah lupa pola Kemudian kita lakukan web data dan sekarang kita setup Langsung kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi Ternyata saat di perjalanan setupnya ini handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu Setelah loading memeriksa status, proses ini mungkin perlu beberapa menit Kemudian kita dihadapkan lagi dengan halaman tampilan pola kunci layar seperti ini Tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya Sebetulnya kita bisa pakai alternatif lain Di sini ada menu gunakan akun Google saya, kita coba klik saja Kemudian ada halaman lagi yaitu halaman verifikasi akun Anda seperti ini Di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Tetapi karena lupa kita akan coba untuk melakukan bypass akun Googlenya Sebelumnya kita bisa kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan atau pilih jaringan wifi Pastikan handphone ini sudah terkoneksi ke jaringan internet via wifi Jika pada security yang lama kita bisa mencari celah bypass FRP-nya menggunakan menu talkback Tetapi di update security yang baru ini talkback-nya menjadi voice assistant seperti ini Sebetulnya kita bisa menggunakan pin SIM untuk mencari celahnya Yang repot adalah ketika kita melakukan eject SIM card-nya Karena J400F ini masih menggunakan baterai yang bisa dilepas atau removable baterai Jadi cukup susah ketika kita akan melepas SIM card untuk memunculkan celah menggunakan pin SIM-nya Bagaimana caranya agar handphone ini bisa kita bypass? Tetap tenang kita akan berikan solusinya Tanpa menggunakan talkback, tanpa menggunakan pin SIM Kita bisa membypass Samsung Galaxy J400F ini Dengan menggunakan bantuan komputer Dan sebuah program untuk memunculkan browser Sehingga kita bisa mendownload APK bypass Oke kita letakkan dulu handphonenya Kita menuju ke tampilan komputer sekarang Di sini kita ada sebuah program Samsung FRP 2020 Langsung saja kita extract Klik kanan extracto Samsung FRP 2020 V1 Program dari ACVimware.com Kita buka saja langsung dan kita jalankan Samsung FRP 2020-nya Sampai muncul tampilan interface programnya seperti ini Di belakangnya akan muncul sebuah browser atau tampilan website Kita bisa close saja Dan kita bisa fokus ke program Samsung FRP-nya Untuk foldernya bisa kita minimize dulu Bagi teman-teman yang belum mematikan driver signature Silahkan bisa klik dulu menu disable driver signature-nya Menu yang tengah ini ya Di bawah menu bypass FRP Kita bisa klik disable driver signature Kemudian restart komputernya Kemudian baru kita lakukan bypass FRP Apabila dengan mode Windows normal Handphone tidak terbaca oleh program AC Samsung FRP tool ini Kemudian kalau sudah siap Komputer sudah kita restart Sudah kita disable driver signature-nya Kita kembali ke handphone-nya sekarang Di sini kita membutuhkan kabel data yang sudah terhubung ke komputer Dan pastikan lagi handphone-nya masih terhubung ke jaringan Wifi Dalam kondisi terkunci FRP Kita coba masuk dulu ke halaman verifikasi akun Google-nya Kemudian kita bisa colokkan kabel data ke handphone-nya Jadi kabel data ini sudah harus terhubung dulu ke komputer Selanjutnya kita bisa letakkan dulu handphone-nya Dan kita coba untuk bergabung dengan tampilan komputer Oke kita letakkan dulu handphone-nya Kita akan coba eksekusi sekarang Atau bisa kita pegang saja ya Kita coba menuju ke tampilan komputer lagi Langsung saja sekarang bisa kita klik menu bypass FRP yang paling atas sendiri Sampai muncul sebuah notifikasi di layarnya Ada notifikasi info kemudian Before start you must connect your device to Wifi Kita pastikan lagi apakah handphone ini masih terhubung ke Wifi atau tidak Kita cek lagi Oke handphone-nya masih terhubung ke jaringan Wifi Kemudian kita bisa klik OK pada notifikasinya Dan perhatikan ada keterangan di kotak lock-nya sebelah kanan Reading info kemudian installing driver Kemudian launching browser send Kemudian kita perhatikan di layar handphone-nya Disitu muncul notifikasi AC firmware Kemudian ada dua menu di bagian bawahnya Ada menu batal dan ada menu lihat Kita coba perjelas lagi ketampilan handphone-nya Jadi tugas dari program tadi adalah memunculkan notifikasi ini Kemudian jika kita klik lihat di sebelah kanan Maka akan otomatis masuk ke aplikasi YouTube Kemudian berganti lagi menjadi aplikasi browser Chrome Apabila ternyata YouTube-nya minta update Silahkan lakukan web data ulang via recovery mode Oke kita lanjutkan membuka Chrome-nya Dan seperti biasa Pada kotak link-nya atau pada kolom address bar-nya Di bagian atas itu kita hapus dulu Kemudian bisa ketikkan url google.com Google.com sampai muncul kotak pencariannya Dan pada kotak pencariannya kita ketikkan saja Quick shortcut maker spasi APK Atau cukup quick shortcut maker saja Jadi kita akan mendownload quick shortcut maker langsung dari Google Kali ini kita tidak akan gunakan blog magelang freezer Tenang saja Oke ini dia kita pilih hasil yang paling atas saja Dari quickshortcutmaker.id.uptodon.com Kita klik saja langsung link-nya Kita tunggu sampai terbuka Ternyata ada versi terbarunya ya Kita bisa klik dulu versi terbaru Kemudian kalau sudah muncul kita klik unduh saja untuk mendownload Dan kita tunggu sampai ada notifikasi unduhan di layar handphone-nya Kemudian kalau sudah muncul notifikasi seperti ini Kalau memerlukan akses kita klik lanjutkan Kemudian izinkan Kemudian ada notifikasi jenis file ini dapat membahayakan Kita abaikan saja Kita klik oke saja Kemudian kita tunggu sampai download-nya selesai Kalau sudah selesai langsung bisa kita buka Atau jika notifikasi di bawah ini hilang Kita bisa membukanya Menggunakan menu alternatif lain di sebelah kanan atas Ini ada tombol titik 3 biasanya Karena kromnya belum update Maka logonya panah ke atas merah seperti ini ya Oke ini dia tombol titik 3 Kita klik kemudian ada menu download Kita klik menu download-nya Dan ini adalah apk quickshortcut-nya Langsung kita klik saja untuk install Muncul notifikasi demi keamanan Ponsel tidak diizinkan Menginstall aplikasi yang tidak dikenal dari sumber ini Ini bisa kita abaikan saja Kemudian kita klik setelan di pojok kanan bawah Dan kita aktifkan izin dari sumber ini Kemudian kita kembali Dan kita klik install Kita lanjutkan proses pemasangan Dari apk quickshortcut maker ini Kita tunggu sampai proses install-nya selesai Lalu kemudian di sebelah kanan bawah Ada opsi buka Setelah selesai proses install-nya Kita klik saja Dan seperti inilah tampilan dari apk quickshortcut maker Perhatikan disini ada kolom Masukkan kata kunci untuk menyaring Kita klik saja Kemudian kita ketikkan keyword atau kata kunci Pengaturan Kemudian enter saja Kita cari menu pengaturan yang muncul Oh ini dia sudah ketemu Kita klik saja menu pengaturannya Atau aplikasi pengaturannya Kemudian kita pilih menu pengaturan yang paling atas Di bawahnya menu pengaturan utama Kita klik Kemudian kita klik coba Maka akan langsung masuk ke pengaturan dari Samsung Galaxy J4 ini Kita bisa cek dulu di tentang ponsel Ini adalah Galaxy J4 SM J400F Klik informasi perangkat lunak Androidnya sudah Android 9 Kemudian tingkat patch keamanan Androidnya di 1 Januari 2020 Kemudian kita bisa kembali lagi Sekarang kita akan mencoba untuk mengganti kunci layarnya Tadi kita tahu untuk model kunci layarnya adalah pola Dan kita lupa polanya Sebaiknya kita ganti saja Kita coba dulu dari menu kunci layar Kita klik pada bagian tipe kunci layar Ternyata tidak bisa kita klik Oke Fik ya Kita tidak bisa mengganti kunci layar dari menu kunci layar Kita bisa masuk ke menu pengaman saja Kemudian setelah kita klik menu pengaman Scroll ke bawah Pilih pengaturan keamanan lainnya Kemudian scroll ke bawah lagi Kita pilih sematkan jendela Kemudian kita aktifkan pada opsi di pojok kanan atasnya Dan pada bagian gunakan jenis kunci layar untuk mencopot Kita aktifkan juga Muncul tampilan lindungi ponsel Anda Di sini bisa kita ganti dengan model kunci layar yang berbeda Jika di awal tadi modelnya adalah pola Kita coba ganti dengan pin Kemudian kita pilih tidak perlu Dan kita klik lanjutkan Di sini bisa kita buat pin yang mudah saja Misal kita buat 1, 2, 3, 4 Kemudian kita klik lanjutkan Kita konfirmasi lagi untuk pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 Kemudian oke Dan kita tunggu sebentar Oke sekarang kita bisa kembali lagi Ke halaman hubung ke jaringan Atau pilih jaringan wifi tadi Kita kembali lagi Kembali terus Kembali terus Kembali terus Kembali terus Kembali lagi Sampai ke halaman pilih jaringan wifi Pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet via wifi Klik berikutnya untuk setup Kita tunggu sebentar Memeriksa update Kemudian menginstall update Kemudian tunggu sebentar Dan jika sebelumnya Tampilan kunci layarnya berupa pola Sekarang sudah berhasil kita ganti menjadi pin Tentu saja pinnya adalah sesuai dengan yang kita buat tadi Tinggal kita masukkan saja pinnya 1, 2, 3, 4 Kemudian berikutnya Jika tadi ada tampilan verifikasi akun Anda Maka sekarang menjadi tampilan Halaman login akun google Dan tidak perlu kita loginkan akun googlenya sekarang Bisa kita lewati dulu saja Kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu dulu Tunggu sebentar muncul lagi layanan google Bisa kita scroll ke bawah Lainnya lainnya setuju Kemudian next lagi Tinjau aplikasi tambahan Klik ok saja Sedikit sentuhan akhir Proses ini mungkin perlu beberapa menit Kita tunggu saja dengan sabar Sampai proses loadingnya selesai Kemudian ada tampilan Dapatkan aplikasi yang disarankan Dan ada loading muter-muter di tengahnya Kita tunggu saja sampai proses loadingnya ini selesai Pada tampilan ini memang sedikit lebih lama Sebetulnya durasi loadingnya ini tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan juga Semakin cepat kualitas internet yang kita pakai Maka proses loadingnya akan semakin cepat juga Oke masih menunggu ya Proses loading di halaman Dapatkan aplikasi yang disarankan Kalau sudah selesai proses loadingnya Akan ada menu berikutnya di sebelah kanan bawah Kita bisa klik berikutnya Kemudian akan muncul lagi halaman Samsung akun Bisa kita lewati juga Tidak perlu kita login kan sekarang Kemudian next lagi Sudah selesai Kita klik saja menu selesai di pojok kanan bawah Dan handphone otomatis Masuk ke tampilan menu Tetapi belum selesai Karena handphone ini jadi punya kunci layar baru Berupa pin Jika kita kunci layarnya Kemudian kita lock screen Unlock screen lagi Akan muncul tampilan pin Untuk buka kunci layarnya seperti ini Untuk pinnya sesuai dengan yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 Kemudian ok Otomatis terbuka Untuk menghilangkan pinnya Kita bisa masuk ke menu pengaturan Kemudian kita masuk ke kunci layar Kemudian tipe kunci layar Bisa kita klik sekarang Kita masukkan lagi pinnya Yaitu 1, 2, 3, 4 Kemudian kita klik berikutnya Dan kita ganti menjadi usap Tidak ada pengaman Sekarang handphone ini sudah clean semuanya Kunci layar sudah tidak ada Kemudian akun Google Juga sudah clean Kita bisa bikin baru lagi Menggunakan aplikasi Playstore Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Fleischer Tutorial Ingat tetap jaga harga servisan Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Jadi nota Jika